UMN Gate Nama gue Lukman Fajar, gue ketua dari UMN Gate Apa sih UMN Gate itu? UMN Gate itu merupakan komunitas distribusi di Universitas Multimedia Nusantara Bisa terbentuk awalnya belum formal Dimana cuma mahasiswa-mahasiswa yang kepikiran bahwa Film tuh sayang banget kalo misalnya mereka muncul di screening kampus sekali Atau engga cuma abis ngerjain selesai dan mereka pengen kirim ke festival Dan akhirnya bisa formal itu waktu dosen memutuskan bahwa UMN Gate itu harus jadi komunitas Sampai saat ini berarti udah berapa tuh total anggota UMN Gate? Untuk kita sekarang 12 Ada 4 divisi Ada distribusi, ada pengarsipan, ada publikasi, dan ada desain Kan orang-orang pada pengen tau nih gimana caranya mendistribusikan karyanya Kalo dulu kita punya sistem, kita distribusinya offline aja Jadi kita punya satu box di meja dosen kita Nanti kita selalu ngadain deadline kita publis di Instagram Terus mereka akan ngumpulin, terus nanti kita packing, terus kita kirim Itu biasanya di nasional maupun internasional Tapi sekarang untuk 2017 sampai 2018 mungkin selanjutnya Kita tuh udah buka online Jadi kita sekarang punya pengarsipan besar buat film-film women Jadi kita kupulin semua Dan kita masih terbuka untuk mereka yang masih mau ngirim Jadi misalnya kita publis nih di Instagram Terus tanya nih siapa nih yang mau ngirim bisa kontak kita Dan kita juga biasanya memantau film-film women Karena kita punya semua pohon sifatnya Jadi kita lihat, oke ini cocok nih buat festivalnya Cocok nih buat festivalnya Kita pengen belajar sih rata-rata Gimana caranya buat menjadi seorang distributor Terutama yang sekarang UMN Gate udah fokus terhadap itu Gimana sih, boleh sharing-sharing sedikit ke temen-temen Gimana untuk pengen jadi distribusinya Untuk distribusi, sehasilnya mudah sih Mungkin orang agak lengah kalo misalnya Spesival itu sehasilnya banyak banget di luar Ada yang kompetisi, ada yang non-kompetisi Dan ada juga platform online kayak Fitzy Jadi sehasilnya banyak banget tempat-tempat buat kita kirim pilah Dan kita juga ada kayak without a box, dalam freeway gitu-gitu Dan kayak sehasilnya kalo kalian dateng ke website festival aja Terus udah baca kriterianya Terus udah kalian pahamin, kalian bisa submit sendiri Tapi emang gampang banget distribusi Cuman orang belum sadar aja bahwa itu tuh Bisa jadi kayak pengalaman juga gitu Kalo misalnya personal ya dari women sendiri Jadi kita mulai udah ada kesadaran bahwa ekosistem film tuh Penting dan butuh distributor Yang ada-ada kalo misalnya kita bikin film Terus, siapain Siapain gitu Masa di heartbiz aja ya Jadi, pentingnya juga kita kasih liat ke luar Ke festival, ke online platform, dan lain-lain Dan mungkin di luar juga udah sadar bahwa emang ini penting banget Gak bisa, producer tuh cape banget ngertiin segalanya Masa dipublisir juga, di distributor juga Emang butuh, ada yang megang itu juga Kita komunitas edukasi sih di agar hari Dan kita emang pengen build awareness Mulai dari mahasiswa Universitas Multimedia di Santara dulu Bahwa distribusi itu ada, dan distribusi itu selesai penting Berarti untuk yang pengen tau karya-karyanya Atau kalo misalnya temen-temen pengen buat pemutaran sendiri untuk film-film UMN Caranya gimana atau mungkin? Em, bisa kontak kita aja sih Karena kita ngarsipin semua film UMN Dan kita terbuka banget nih Siapain yang mau coba nge-screeningin film UMN Oke, thank you